Pemerintah Myanmar Yang sudah dibentuk berkali-kali oleh PBB Dulu kita, masih kita punya PBB di bawah pelapor khusus Madam Yang Li Hi Itu melakukan pemantauan situasi HAM di kawasan Myanmar Tapi tidak khusus terhadap isu Rakhine State dan Rohinya Nah hari ini sudah dibentuk tuh tim pencari fakta di bawah Dewan HAM PBB Nah setelah itu kemudian stepping point ini bisa dilakukan Bisa dilakukan karena rekomendasinya akan ada dari mereka Pertama mungkin saya memprediksikan rekomendasi tentang pungkapan kebenaran Apa yang terjadi yang selama ini dialami oleh etnis Rohinya Dan yang terjadi di kawasan Rakhine State Yang kedua siapa melakukan apa Ini kan situasinya kalau kita lihat dari jauh sangat sistematis dan sangat meluas Itu harus dilihat siapa yang bertanggung jawab Yang ketiga tentang reformasi birokrasi Tadi kita sudah diskusi tentang kuatnya militer Militer harus ada di bawah kontrol sipil Yang keempat menjamin bahwa keberulangan kasus tidak akan muncul di masa depan Itu yang harus dilakukan Dan yang terpenting juga solidaritasnya tidak cuma kita bebankan kepada pemerintahan Indonesia Tapi bagaimana kawasan dan warga ASEAN ini bersolidaritas Orang datang, Rohinya datang ke Indonesia Kita tidak boleh melihat mereka sebagai alien Kita harus melihat mereka sebagai manusia juga Manusia yang sama yang punya hak untuk bergerak Yang punya hak untuk dilindungi Baik, terima kasih Mbak Puri Atas informasinya dari wakil konditor kontras Dan semoga saja konflik yang ada di Rakhine State Akan segera terselesaikan dengan dikirimnya Menurut Ramasudir bisa memberikan sedikit Atau masukan yang berarti Buat kelangsungan warga Rohinya di sana Saya Geri Satria Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih banyak Sama-sama Bapak Puri, nomor kami Terima kasih.